Hai assalamualaikum bertemu lagi dengan channel otodidak kali ini saya akan membuat konten lagi nih body caliper buat new n-mac ya mereknya ktc kitako bukan ktc racing ya ktc kira ktc kitako dengan warna grey untuk kemarin itu kan saya bikin kontennya itu bisnya ya atau piringannya ktc kitako nah sekarang saya akan membuat konten kalipernya gitu nah disini udah ukuran yang 245 mili ya jadi ini kan piringan 245 mili jadi kita harus belinya yang bracketnya dapatnya yang 245 mili ya karena nanti beda nggak akan masuk ya begini barangnya ini saya beli di harga 625 ya segituan kira-kira dan ongkirnya nih mungkin dua kilo ya ya 20-an ke atas lah itu oke nah kalau bagi kalian yang sok depannya ktc model seperti ini ktc model kayak gini ini kan udah beda nih bagian sininya nih dia bracketnya nggak bakalan masuk ya seperti video saya sebelumnya kan saya masang piringan ini dapat bracket dan bracketnya nggak masuk ya ini harus dicoak begitu juga yang ini dia harus dicoak saya udah ngukur ya kemarin jadi begini coakannya gitu ini bisa kalian gerinda dipotong atau datang ke tukang tukang bubut ya nah tukang bubut kalian bawa bracketnya sama ininya kalau bisa nih jadi biar ngepress gitu bilangnya ngepress Bang gitu jangan ada rongga kalau bisa gitu biar dia tumpuannya bisa langsung kesini ya enggak kopong kalau kopongan takutnya melewet ya karena kayaknya tipis banget ini kalau dipotong tapi kalau bagi kalian yang ori yang sok ori ini nah untuk sok ori ini ini bracketnya dia udah pas ya Nah begini jadi juga sama untuk tumpuannya juga ngikut kesini juga ya biar sekalian nahan lah gitu jadi enggak semuanya disini gitu kan Nah jadi untuk kalian yang udah besoknya ori bisa langsung pasang ya Nah ini karena saya soknya udah seperti ini jadi harus ngakalin lagi Oke sekarang kita bongkar dulu bagian sini ya Nah untuk kebagian ini kalian gunakan kunci L bintang T50 ya Oke sekarang kita lanjut untuk buka bagian sensornya ya dilepas Oke sekarang kita buka bagian bracket besoknya ya oke ini bracketnya dan ini bracket kalipernya nah jadi enggak bisa masuk dia jadi kita harus ngakalin buang bagian depan sini ya dicowak nah jadi seperti ini tuh untuk lebih pasnya lagi kalau kalian mau ngetes ini nggak bisa ya Nah kalian ada dua cara nih di gerinda atau ke tukang bubut ya kalau di gerinda kalian harus biar ngepas itu kalian harus punya baut panjang sampai sini ya jadi posisi ngepas ini juga dibaut panjang nanti baru kalian eh tandain ya setelah ditandain ini lah ya Nah baru kalian gerinda tapi ini harus benar-benar pas ya jangan sampai kelebihan itu bisa takut rawan patah atau kurang 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 apa sih coaknya ya kalau kurang coaknya nggak bisa masuk juga jadi harus terusan dipasin lah nah jadi lebih amannya itu kalian bawa ke tukang bubut ya bawa ini sama ininya jadi bilang aja ini biar masuk kesini gitu tapi dipresin ya Bang gitu kan biar sini sama sininya itu bener-bener ngepres gitu nggak ada rongga gitu kan gitu oke coba ini saya ke tukang bubut dulu nyari-nyari tukang bubut apa bisa ya kalau bisa langsung aja tukang bubut infonya sih sekitar 25 sampai 50 ya nanti kita lihat aja berapa hariannya kalau nggak bisa atau nggak nemu tukang bubut ya mau nggak mau harus di gerinda ya gerinda manual Oke ini kita bawa dulu kurang bubut Oke setelah kemarin ke tukang bubut ya hasilnya seperti ini ternyata itu emang bengkel bubut tapi ternyata ngerjainnya di gerinda untung saya tungguin ya jadi berbagai pengalaman lah kalau misalnya kalian ini mau ngerjain tukang bubut pastikan Bang di bubut atau di machining machining ya kalau nggak salah jangan di gerinda ya gitu jadi kemarin tuh saya bilang Bang di bubut Bang ini biar di coak gini kan oke eh ternyata di gerinda gitu kan ini juga sempet lecet tuh karena diragu mama dia kan lecet 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 nih dan ini juga digetok-getok gitu karena nggak masuk-masuk juga lecet nah saking karena udah lama 2 jam nggak bisa-bisa ini dia nggak pas-pas dan ini juga sempet selek nih bagian atasnya karena nggak masuk nggak pas lah ya ya ininya akhirnya ya udah bang saya kerjain di rumah aja saya harapin sendirilah gitu ya udah akhirnya ya udah terserah kata dia gitu dan bayar gocap Rp50.000 belum kelar ini juga penyok hasil raguman ya di gencet padahal lecet ini kayaknya mesti dicet dan saya lanjutin di rumah ya nggak nyapa 5 menit ngepas Alhamdulillah dipermudah ya udah pas nih kayaknya ini mesti dicet ulang nih dan ini udah saya pilok ya saya cat warna hitam biar lebih rapi lah nggak ada bercakur-cak putihnya gitu oke sekarang langsung kita pasang aja untuk kalipernya sama bracketnya ya oke kita proses untuk pemindahan selangnya ya pertama-tama kita buka dulu untuk pembangun angin disini nah dikendorin ya jadi pada saat ini kita masukin dia langsung masuk gitu kan angin langsung keluar nah ini bautnya dilepas nah ini kita kasih lep ya biar nggak kena pelak cairannya yang tumpah-tumpahan nanti oke sebelumnya ini kalian kendorin dulu nih bautnya ini kan udah kendor nih oke siap kita buka ini pasti ada tetesan minyaknya ya untuk ringnya atas bawah ya nah disini minyak remnya sudah keluar dari pembuangan lubang kembangannya nah ini kita kencangin lagi kencangin dulu ya biar nggak ada bercak terus ini sensornya kita pasang lagi oke selesai oke sekarang proses pembuangan angin dan pemasukan minyak pastikan ini kita buka terus kita isi-isi terus ya jangan sampai ini habis nah ini proses pembuangan angin nah ini proses pembuangan angin nih kita dimain aja nanti juga anginnya keluar sendiri gitu kan tuh sampe bener-bener nggak ada angin lagi ya nah baik-baik kan anginnya coba kita pencet-pencet jangan sampai anginnya masuk lagi ya kalau kita pencet terus lepas nah ini kayaknya udah mulai sedikit nih anginnya nih nah karena ini udah nggak ada anginnya lagi ini kita tutup aja langsung kencangin ya oke sekarang kita pompa lagi oke jadi dia itu maksimal kerasnya itu pas bagian sini ya karena kalau kita pelajari itu di kalipernya itu kan 4 piston yang oringnya itu kan 1 piston jadi dia flow-nya kurang gitu jadi flow jadi master dari master ini tuh buat 1 piston doang gitu kalau 4 piston berarti flow-nya kurang gitu ya jadi mau nggak mau kita harus ganti master gitu master ktc-nya mungkin ya biar 1 merek gitu sekalian sama selang mungkin next content akan ganti 1 set juga ya master dan selangnya oke ini levelnya kita tambahin dulu untuk maksimal terus tutup terus langsung kita tes gitu oke selamat menikmati 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 oke jadi selesai untuk tesnya juga lumayan ya cuma kita rada mentok aja gitu ngeremnya tapi pakem gitu tapi kalau mungkin kalian boncengan terus posisi kenceng mungkin nggak terlalu pakem ya tapi pas lah kalau katanya mah cuman mentok aja nggak asik nih gitu mentok oke mungkin next akan ganti master dan selang remnya oke mungkin cukup ya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih selamat menikmati